Berikut ini adalah daftar tim yang sudah dipastikan lolos 12 besar Pegadaian Liga 2 2023-2024. Di grup 1, Semen Padang mengoleksi 24 poin, Persiraja Banda Aceh mengoleksi 21 poin, kemudian di posisi ketiga, PSMS Medan dengan koleksi 16 poin, lalu di posisi keempat ada Sriwijaya FC dengan raihan 13 poin. Dengan hasil ini, di grup 1 yang sudah dipastikan lolos ke babak 12 besar Liga 2 2023-2024 adalah Semen Padang dan Persiraja Banda Aceh. Sedangkan, satu tiket lagi dari grup 1 akan diperebutkan oleh PSMS Medan dan Sriwijaya FC di partai terakhir penyisihan grup. Kemudian dari grup 2, Bekasi City mengoleksi 23 poin, kemudian di posisi kedua ada PSIM Yogyakarta dengan koleksi 20 poin, lalu di posisi ketiga ada Malut United dengan koleksi 19 poin. Dengan hasil ini, Bekasi City, PSIM Yogyakarta dan Malut United dipastikan lolos ke 12 besar Liga 2 2023-2024. Lalu kemudian di grup 3, Persela Lamongan berada di posisi pertama dengan koleksi 26 poin, kemudian di susul Deltras Sidoarjo dengan koleksi 16 poin, kemudian di posisi ketiga ada Gresic United dengan koleksi 16 poin, di posisi keempat ada Persijab Jepara dengan raihan 14 poin, kemudian di posisi kelima ada PSCS Cilacap dengan raihan 13 poin. Dengan hasil ini, di grup 3 baru Persela Lamongan yang sudah dipastikan lolos ke 12 besar, sedangkan dua tiket lagi akan diperebutkan oleh Deltras Sidoarjo, Gresic United, Persijab Jepara dan PSCS Cilacap di pertandingan terakhir penyisihan grup. Kemudian di grup 4, posisi kelasemen teratas ditempati oleh PSBS Biak dengan koleksi 26 poin, kemudian disusul oleh Persewar Waropen di posisi kedua dengan 20 poin, lalu di posisi ketiga ada Persipal Palu dengan koleksi 18 poin. Dengan hasil ini, PSBS Biak, Persewar Waropen dan Persipal sudah dipastikan lolos ke 12 besar Liga 2 2023-2024. Sedangkan untuk peringkat 4-7 di tiap grup akan menjalani playoff degradasi ke Liga 3. Terima kasih telah menonton!